Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Vlog kami berdua Ini yang kedua kali setelah Pada Idul Fitri kami melakukan vlog bersama Dan sebenarnya Ini untuk menjawab beberapa pertanyaan Yang masuk di grup telegram Yang saya buat, jadi kalau teman-teman mau Melampirkan Atau memberikan pertanyaan pribadi kepada Kami berdua bisa lewat channel telegram Ada di caption nanti ya Nah, karena kali ini Pertanyaannya soal banyak tentang parenting Sebenarnya banyak juga yang bertanya Soal hal lain, tapi saya merangkum beberapa Pertanyaan terkait parenting Maka saya menghadirkan ibu negara Ratih Nur Esti Anggra ini Yang masih pusing, memikirkan tesisnya Tapi wajahnya normal Wajahnya gak ada stres-stresnya Kalau orang Stres-stres itu matanya panda Senyumnya mengkhawatirkan Di bali layar itu Tapi katanya dia stres katanya Katanya sih katanya dia stres Which is In my opinion is not Anyway, ada beberapa pertanyaan dari Followers Saya dan Yang masuk di grup telegram Yang akan kami diskusikan bersama Saya akan bacakan disini ya Jadi mohon maaf kalau saya pegang HP Selama proses diskusi Pertanyaan pertama adalah Dari seorang guru Namanya Reza Anies Maulidia Dari Jakarta Saya sangat kagum bagaimana Bu Ratih memiliki Kepribadian yang lembut Namun tegas Saya lihat video Yang menaklukan Desi Jujur Sebagai guru perempuan Saya gak bisa menunjukkan Kemaraan saya kepada Anak-anak ketika sedang marah Karena ulah mereka Meskipun dengan niat Untuk Mendisiplinkan Karena gak tegaan Tapi sejujurnya Saya pribadi yang menyukai Kedisiplinan Nah mohon tipsnya Bu Ratih atau Pak Aryo Bagaimana memiliki Dua karakter yang sulit ini Bijak Tapi juga tetap tegas What do you think? Kalau aku galak Mama-papak Papaku sih gak galak Ya mamaku galak Kalau jadi guru Mama saya guru SD Bapak saya bukan guru Mungkin karena papa saya bukan guru Jadi gak kelihatan galaknya Kalau mama saya galak Biasa cubit anak Ketika ngajar Jadi terkenal guru galak Untungnya dia gak pernah Ngajar anak-anaknya Anak-anaknya diajari Anak-anaknya diajari Sama Kakak-kakaknya Cisah diajari kakak saya Dan kebetulan Anak-anaknya masih bisa ngikutin Kalau gak dicubitin juga Cucunya dicubitin gak? Cucu Oh enggak sih Kalau cucu gak Oh sambil emosi Kalau mama saya pernah Mengajari cucunya Yang kakak saya yang kedua Anaknya Udah PRnya sus Mama saya marah-marah Ke gurunya Iya aku ingat Mama tuh orangnya Lembut tapi marah Kalau sudah Sudah gak suka gitu ya Nah ini kebalikan sama istri saya Juga mertua saya Atau Ibunya istri Juga lembut Tapi juga tegas sebenarnya Gak menakutkan sih Menurut saya What do you think? Oh iya Sebelum itu Saya ngomong banyak jadinya Saya perhatikan ya Ternyata Orang tua yang pemarah Kayak saya itu banyak Jadi maksudnya It's like a common thing In all parents in Indonesia Kayak kalau kita gambar Kurva Bell Kurve gitu Ada di tengah-tengah Di antara Min penyebarannya Mungkin 20% 20% Or 10% 10% Or 15% Jadi Sekitar 30-40% Or 15% Parents in Indonesia Kalau ngajarin anak di rumah Itu marah-marah Saya juga marah-marah Sama dealing juga marah-marah Makanya lebih cocok Istri Kalau Soal tegas Dan mendisiplinkan What do you think? Jadi mungkin Sepertinya Yang pertama Dari pendidikan di rumah juga ya Kali ya Sama Bapak itu tegas Kalau bapak aku Oh you are right Bapak aku tuh tegas Bapakmu tegas Galak maksudnya Not really Tapi tegas Ibu lembut Ibu gak Ibu tuh jarang marah We are a good combination In that sense Jadi seperti itu Ibu tuh Lembut Bapaknya Tegas Ibu Aku pernah dimarah Bapak itu bukan pemarah Siti Mungkin juga pemarah sih kali ya Kalau di Jawa pemarah Itungannya kalau di Jawa pemarah Terima kasih Kalau aku gak milik maluku Cuman Ya Anyway Main tangan tuh Seingetku Dalam ingatanku Cuman pernah Namparma sekali Sama Nyubitaku sekali Aku juga dipukul Cuman sekali aja Itu karena Bener-bener marah Aku dicubi Aku lupa I don't have any moment Jadi cuman itu aja Seinget dalam memoriku Jadi bukan Yang pake tangan gitu ya Kalau marah ya Marah aja gitu Tegas aja gitu Kalau ibu itu Ya Tipikal Ngomel Jadi bukan Marahnya itu Bukan marah pake emosi gitu Tapi ngomel kan Mungkin itu karakter Dua orang itu Yang kemudian membentuk Juga Karakter kita jadi Seperti ini gitu Tapi kamu gak terlalu ngomel sih Iya Ngomel Semakin ke belakang Semakin ngomel gitu Semakin kesini Semakin ikut ngomel kayak aku Semakin kayak Ya semakin ada anak banyak Gitu Semakin ngomel kan Memang Karena memang harus Ngingetin mereka kan Berkali-kali Dan Ini untuk diketahui orang tua ya Gak usah terlalu dibawa stres gitu Kalau you didn't do really well Nanti maksudku Iya kan Namun yung kita hidup di As long as mereka happy Iya Maksud saya gitu As long as mereka happy Habis itu mereka masih cinta sama kamu Masih seneng Selama mereka masih happy dengan kita It's alright Kita melakukan satu dua kesalahan Ya namanya manusia pasti salah lah It's alright gitu As long as mereka happy Itu yang terpenting Mereka gak mengalami trauma-trauma masa kecil Seperti itu Itu yang penting You have any specific trauma? I don't really I have Apaan? Bukan waktu kecil Tapi waktu SMA Oh oke Waktu itu Bapak Oh yang kamu pulang Kamu pake jilbab ya? Bukan Apa ya aku lupa Aku ingat kayaknya deh Jadi dulu Waktu SMA Itu kan Masih semangat-semangatnya Ikut organisasi SKI Dan lain sebagainya Masih Anak muda lah ya Satu ketika Bapak lagi Yes you can Have one Bapak sakit Terus udah mesen Kalau Waktunya pulang Telepon biar bisa dijemput Saat itu Bapak Nunggu telepon Aku gak telepon-telepon Sampai sore Terus Oh itu kamu banget Terus akhirnya Aku nelfon Sudah sore Bapak marah Gak ngajak ngomong aku Terus Aku minta maafkan Ya weh Biasa dimaafkan Tapi Two days later Bapak Kena serangan jantung Dan Three days after that Meninggal Meninggal Oh I see It feels like I can't forgive myself For Three or five years Oh that's interesting I see But after I forgive myself I feel better Hmm Oh anyway Dia tanya Tips-tipsnya ya Jadi kalau tadi Pengaruh Jadi kita gak bisa Pungkiri bahwa Ada pengaruh Papa dan Mama Dalam pendidikan kita Who we are Right now Itu ditentukan oleh Masa kecil kita sebenarnya Banyaknya begitu Terus Second thing Terus gimana dong Kalau misalnya Kalau ceritanya si Mbak Reza Anies ini Sepertinya dia itu Kurang bisa tegas Lembut tapi gak bisa tegas Which is I think Kebanyakan ibu-ibu gitu ya Bawanya Aduh bu anakku nanti nangis Gak tega ya Gak tega Kamu tuh termasuk ibu yang sangat tega sih Menurut saya Which is really good Gak juga sih Still under control In my opinion Yeah maybe We have to think Kita mau Anak kita Be better Or Just Kita mau Anak kita senang Saat ini Karena mereka harus Mereka harus grow Mereka harus tumbuh Mereka harus Tahu Batasan-batasan Itu seperti apa Dan itu hanya bisa dilakukan Ketika kita Tegas kepada mereka Batasan sampai mana Jadi ada Aturan yang memang itu bisa Oke lah Kamu Boleh ini Seperti misalkan Jam tidur Itu kan masih bisa Diomongkan Gitu Misalkan Seminggu sekali Atau At the weekend Anak-anak mau tidur Jam 12 Menurutku It's okay lah Misalkan Tapi kan Ada hal-hal Seperti Oh Ninggalin sholat Umur deliang Itu kan memang Sudah harus Ditegesin Sudah gak boleh kan Umur 8 tahun Sudah gak boleh Ninggalin sholat Meskipun Ya sholatnya Masih sambil Toleh kanan Toleh kiri Itu kan gak masalah Karena dia masih Anak-anak Tapi dia tahu Bahwa ada hal-hal Yang memang itu Gak boleh dilakukan Cursing Ngomong kotor Ngomong kotor Itu kan sesuatu Yang memang gak boleh Dan itu hanya bisa Dilakukan Kalau kita tegas Kalau gak tegas Kita Oh oke Dia masih kecil Kapan dia akan Mengerti Jadi faham Itu penting ya Faham bahwa Ketegasan itu Memberikan dampak Yang luar biasa Kepada anak-anak Jadi selain Pengaruh pola asuh Juga faham Jadi kalau kita faham Memang kadang-kadang Susah sih People understand first But they don't really Memang sakit Kalau kita Menyiksa anak Menyiksa Bukan menyiksa ya Memarahi Memarahi anak itu Sebenarnya kita sendiri Terluka Kayak gak mungkin Kalau orang tua Gak terluka Memarahi anak Kita sendiri Kalau lihat mereka Nangis Gara-gara kita Itu juga Sakit juga Tapi It's for them Gitu loh Makanya kefahaman Itu hunting Nah tapi Kalau kasus Kayak anak siswa Justru siswa Lebih mudah loh In my opinion Siswa harusnya Lebih mudah Dibanding anak sendiri Ini kan anak sendiri Karena anak Bukan Bukan Maksudnya We Kecuali kita Have a feeling Bahwa Oh ini anaknya orang Berarti saya harus Lebih hati-hati Iya Kalau itu masalah lain Tapi kalau misalnya Disiplin di kelas Yang kita punya Autoritas penuh Saya pikir malah Jauh lebih mudah In my opinion Dibanding anak-anak Kita sendiri Hey kamu gak boleh Apa gitu Diatur segala macam Walaupun jadinya Mungkin mereka gak terlalu Suka sama gurunya Sebenarnya lebih kepada Gurunya Mau Stick to the rule Dan harus konsisten Ini masalahnya nih Kadang-kadang Iya Kalau enggak 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 cuman guru sih Banyak orang tua Yang begitu ya Hari ini Bilang A Besok bilang B Hari ini melakukan A Besok melakukan C Dan kalau kita salah Minta maaf aja Kamu sama anak Gitu Jadi kadang kita Apa ya Enggak following rules Betul Sebagai orang tua Dan anak kita Ingetin Oh kamu gak following rules Oh iya Akuin aja Kalau memang itu salah Dan It's not a good Example Dan ini kita Tidak akan melakukan lagi Saya inget Ada komentar di Instagram saya Diingetin Jangan lupa Minta maaf ke anak Waduh That's like We always do Kalau kita ada salah Kalau misalnya Gak bisa minta maaf Sekarang kita bisa minta maaf Nanti Kalau sudah Gak emosi Tapi kita selalu Melakukan hal yang sama Kalau enggak Nanti anak-anak Gimana Mau minta maaf Oke itu pertanyaan pertama First question Is like 12 minutes So This is amazing The second question is Lastri Dari tanah Grogot Kalimantan Timur Wow Saya seorang guru Sama nih Banyak guru ya Masya Allah Saya juga guru Kita berdua guru anyway Pertanyaan saya Saya melihat Pak Aryo dan istri Sepertinya sudah punya strategi Dalam mendidik Deliang dan Desi Karena terlihat sekali Sangat mampu Untuk mengendalikan Dan mengarahkan Anak-anak Apa yang menjadi Inspirasi Ada tiga nih Referensi Dan motivasi Agar bisa jadi orang tua Yang bisa sering sejalan Dalam mendidik Anak-anak Pertanyaannya bagus ya Rapi tulisannya Kalau editor ngecek tulisan Novelnya tuh bagus gitu Jadi pertama adalah Apa inspirasi Referensi Dan motivasi Mungkin inspirasi Dan motivasi dulu deh Yang pasti Kita landasannya Islam ya Karena kita Sebagai muslim Kita ngambil dari yang manapun Itu yang pasti Rule-rule-nya Batasan-batasannya adalah Tidak keluar dari Islam Yang pasti itu Yang kedua Saya mau potong Jadi Waktu Deliang Dia lagi hamil Deliang Itu istri saya menamatkan Dua seri Tarbiatul Aulat Tarbiatul Aulat Tarbiatul Aulat Saya lupa pengarangnya Muhammad Nasihun ya Muhammad Nasihulwan Muhammad Nasihulwan That's correct Jadi saya menamatkan Dua buku itu Karena itu menjadi Basic rule awal Dari parenting Walaupun sebenarnya Dia itu bukan Memberikan guide How to Parent Parent The child Tapi Memberikan dasar-dasar hukum How to become Orang tua Orang tua dulu Yang dididik gitu Sebelum bisa mendidik Jadi ada Dalil-dalil Dari hadis Maupun Al-Quran Yang memberikan Framework Jadi dia itu sebenarnya Framework dasar Tapi how to implement In the real life Tidak ditulis di situ Makanya itu yang Sering saya kritik Dan saya sering ngomongin Ke istri Bahwa buku-buku parenting Islam itu kaku Tidak sesemut Buku-buku parenting Barat yang kita baca So yang pertama adalah Karena kita berlandaskan Islam Itu inspirasi pertama Pastinya Next Motivasi terbesar Nanti referensi Aku ngomongin deh Kalau referensi Saya tahu banyak Kalau referensi Kedua Kedua dari Seperti Pernah saya bilang Dari sebelum Menikah Itu saya sudah belajar Parenting Jadi Lulus Lulus S1 Itu saya sudah belajar Parenting Ikut Kuli Apa Apa sih Apa sih Namanya Workshop Semacam gitu Ikut Dauros parenting Bukan Dauros sih Karena yang Menyalanggarakan umum Terus Saya dulu suka Yang namanya Ayah Eddie Waktu sebelum Ini Sebelum menikah Tapi kamu gak ngambil Semua juga sih No No everything Karena ada beberapa Panduan dari Ayah Eddie Itu yang gak sesuai Dengan Islam kan Jadi Tetap Kita sesuaikan Dengan For example I didn't really follow you Aku sudah lupa Tapi ada beberapa Yang kamu Terlalu Free gitu ya Oh iya Kayak contoh Contoh Silahkan dilepasin Betul Kayak ini contoh satu Saya masih ingat Saya masih ingat Tapi masih ingat Cuman aku gak tau Kalau ini bener-bener Dari Ayah Eddie Apa enggak Tapi yang jelas Di share dari Facebooknya Ayah Eddie Gak tau kan Sekarang banyak Facebook Cloningan ya Yang jelas Anak-anak Dibiarin sampai malam Gitu Membiarkan mereka Berkreasi Sampai jam 12 malam Which Meanwhile Kami berdua Itu In contrast Punya jam malam Itu sih Implementasinya Kepada Masing-masing Keluarga Betul Jadi Saya tidak Menyalahkan beliau Juga Karena memang Lebih banyak Positifnya Daripada Negatifnya Namanya setiap orang Itu pasti ada Negatif Dan positifnya Tapi bagi saya Beliau Ayah Eddie Ini memberikan Guidance Yang cukup Bagus Untuk Parenting Frameworknya Ada Jadi ini Ingat nih Sebenarnya Kalau kita belajar Ilmu tertentu Maksudnya Bukan ilmu Islam ya Maksudnya Ilmu in general Itu framework Yang paling penting Jadi kalau Menerapin Belajar deh Contoh Belajar menulis Maka framework Yang paling penting Itu yang diambil Lalu diimplementasikan Caranya bagaimana Bisa beda-beda Ayah Eddie Punya cara sendiri Kita punya cara Tersendiri Oke next Yang kemudian Saya sejak disini Itu tertarik Dengan Calm parenting Oh I see You are really You already calm Anyway That's I need that Calm parenting Kemudian So So that's why You read a lot of Calm parenting I think A lot of books Regarding calm parenting Ya soalnya Itu Menurutmu menarik Menarik Bagaimana kita Jadi orang tua Yang calm Gak perlulah Terlalu Kaku Gitu ya Jadi lebih Let them explore Jadi mirip Seperti apa yang Diajarkan oleh Ayah Eddie Karena mereka Sebenarnya punya Ini sendiri Mereka itu punya Potensi yang sangat besar Dan Kalau kita let them To explore ini Mereka akan Bisa menemukan Potensinya itu Ada di mana Kadang memang Akhirnya mereka Bosen It's okay Berarti itu bukan Sesuatu yang mereka Minatin Gitu kan Tapi kan mereka harus Explore terlebih dahulu Hal itu Harus nyoba banyak hal Biarkan aja lah Mereka melakukan apapun As long as Balik lagi Kita batasannya adalah Islam itu tadi Selama itu tidak Mengganggu sholat Mengganggu hal yang wajib Bagi mereka Bukan wajib sih Maksudnya Yang kita Yakini itu Menjadi rule penting Untuk anak-anak Susi yang mereka Dalam Islam And Secara adab Itu juga Enggak Bertentangan Itu pun It's okay Silahkan Sama Mungkin hal yang Paling Kami perhatikan Kami berdua sebagai Proses mendiri di liang Dan desi adalah Adab ya Jadi ada tuh Dulu kan itu Kami bener-bener Sangat Memperdulikan Adab itu dari kecil Jadi kalau ibadah Itu kan Kalau menurut aku ya Kalau menurut aku Karena Rasulullah sendiri Juga mengatakannya Kalau anak itu Diajarin sholat kan Dari usia 7 tahun Sebenarnya kan Jadi yang Gak usah dipaksa Dari kecil Sampai menangis-nangis Gak usah dipaksa Disi itu bebas banget ya Cuman kita motivasi gini You will get a reward If you do that Kamu Bakalan itu Dapat Dicintai Allah Disayangi Allah Dijagain Allah Kalau kamu do that Kalau enggak ya Enggak apa-apa Karena mereka masih kecil Oh iya Disclaimer ya Ini cara kami ya Yang pertama kami bisa salah Yang kedua kami bukan Pakar parenting Yang ketiga Kalian bisa Ambil framework yang baik-baik Kalau menurut kalian Enggak setuju Buang aja Buang aja Kita baca buku Kita belajar dari manapun Itu kan disesuaikan Dengan nilai keluarga kita sendiri Enggak perlu membuli kita ya Enggak semua Enggak semua Ya tadi Kira-kira rule-nya begitu Kalau gitu Motivasi terbesar Kenapa you have to be a good parent Ya iyalah ya As a muslim Kita pengen anak-anak kita Jadi anak-anak yang solih-solih Sukses dunia akhiratnya Bahagia dunia akhiratnya Juga jadi alasan Kenapa kita masuk surga kan So I think that's like The most fundamental thing I mean Kalau ditanya sebagai Sebagai orang menikah Itu punya anak Apa motivasinya Pengen jadi Membentukkan anak-anak Yang solih-solih Yang baik Itu kayaknya hampir Enggak mungkin Kalau orang tua Enggak ada motivasi itu Coba lihat deh Berapa banyak laki-laki Yang berhenti merokok Karena anaknya Berapa banyak Ibu-ibu Yang akhirnya membatasi Mereka menggunakan gadget Karena anaknya Berapa banyak Orang tua yang mengorbankan Banyak hal dalam hidupnya Untuk anak-anak mereka Jadi memang kayak Our kiss is Ini kayak ada potret Dua orang baru gitu ya Dalam hidup kita Profil areo baru Profil hati baru Tapi di anak-anak kita gitu ya Yang kita gak bisa Maksain mimpi mereka Yang kita gak bisa Maksain hidup kita Jadi seperti Hidup mereka Seperti hidup kita Tetapi kita mencintai mereka Bahkan melebihi kita gitu ya Which is really weird In my opinion Makanya Orang-orang yang Saya bukan Coba mengomongin Orang yang gak punya anak Atau yang gak bisa punya anak Tapi misalnya Di dunia barat Yang orang gak suka Punya anak gitu Ini karena mereka Belum pernah merasakan Betapa menyenangkannya Punya rasa cinta baru Kepada anak gitu That's like The whole Different world Jadi kayak Sesuatu yang sangat berbeda Gitu ya Nah Itu motivasi tadi ya Referensi Tadi istri udah bilang ya Dari Apa namanya Buku-buku Islam Ya itu tadi Bukumu tadi Yang kamu sebut Betul Akulah Nasi Owan Kemudian Ayah Eddie Dan kita banyak Banyak banget Baca buku parenting Hampir kita lupa judulnya Denmark's way of parenting Yang kamu baca Count parents Terus Gadget juga Soal pengatasi gadget Ya listnya banyak ya Nanti saya tulis deh Di caption Sudah lupa Sampai sebagian Sudah dikembalikan ke purpose Betul Kalau kalian mau baca Listnya tuh ada di buku saya Sebenernya ada list Buku parenting Yang saya jadi rekomendasi Nah kalau saya ya Buku-buku parenting Islam itu Menarik ketika Saya nulis buku Jadi memang Saya explore banyak disana Dan memang Ambil frameworknya ya Jadi memang sudah ada Rule bagaimana Kita mendidik anak Dalam Islam Rule bagaimana Kita meng Guide mereka Sejak kecil gitu Tinggal kita ambil Pola-pola itu Untuk diterapkan Dalam kehidupan kita Nah itu mungkin Terkait dengan referensi Motivasi tadi kita Udah bilang ya Jadi memang Ini tentang Kita ingin Menumbuhkan Atau menghasilkan Generasi yang berkualitas Di dalam rumah kita Nah the next adalah Orin Rindianika Eh sorry Orin Rindianika Ini pelajar SMK Wow Pertanyaan saya Pak Bagaimana cara Bapak dan Ibu Rati agar anak Hobi membaca Di zaman teknologi Yang serbat canggih Karena di Indonesia Kegiatan literasi Masih jarang sekali Pertanyaan yang bagus Dari seorang anak SMK Ya dan ini Banyak banget Selain tanyaan ke kami ya I got like These questions Almost everyday Ayo Mi Aku kayak bosin gitu Aku bosin menjawabnya What do you think About Yang jelas satu Menumbuhkan minat Baca kepada anak Itu gak sehari dua hari Kita butuh berapa tahun It's like one No it's more Mungkin sepanjang hayat Gitu loh Karena Dan it's not easy In my opinion Jadi maka Mungkin karena mereka liat Deliang tuh Always baca buku Baca buku Padahal kalian kan gak tau Kalau bagaimana Ikhtiar kita di belakang Gitu Belum Ya macem-macem Coba kalau kamu Mi Nanti deh aku support Iya Mungkin satu hal Kita suka bacain buku Sebelum tidur Mereka Dari Jangan Deliang Sampai Daisy Itu Jatah baca buku Dulu Ini Kalau lagi Momen baca buku So cute And funny Kayak momen Me time nya dia Beneran Jadi kalau Deliang dulu Usia 3 Sekitar 3 tahun Ya itu Baru dia mulai Saya ajak ke Gramedia Karena dulu masih di Surabaya Sebentar saya baca buku ya Saya baca Cari pertanyaan dulu ya Silahkan Manisnya Dia saya Dia sebelum tidur Biasa saya bacakan Sampai Di sini Juga Saya bacakan Sebelum tidur Biasanya Dan dia suka Lihat-lihat buku Plus Ya kalau Si Daisy Ini malah Karena masih tidur Sama kita Masih sekamar Sama kita Jadi akhirnya ya Tiap malam Full service Baca buku dulu Kadang 3-4 Tapi sekarang Saya sudah nyerah Satu buku ya Sudah selesai Dildilanya Terus kemudian Terus kemudian Tidur Tidurnya memang Walaupun gak Sekasur ya Tapi sekamar Jadi masih full service Full service Seperti itu Kemudian Selain itu Memang Hadiah-hadiah Buat mereka Itu lebih seringnya Buku daripada mainan Meskipun Kalau Dibandingkan zaman kita Waktu kecil Mainan mereka Tetap terhitung banyak ya Oh iya Cuman Menurutku gak banyak Untuk ukuran anak modern Karena Kita jarang Kita paling beliin Yang murah Ini adalah tukar Menyari yang murah Kalau aku jarang Beli mainan ya Jadi kalau beli Itu yang Ketoko Pondline Segala macam Yang suka Kayak gitu Tapi kalau buku Itu Wajib Dan Kalau saya perhatikan ya By the time Goes by Mereka tuh Akhirnya ketertarikan Lebih banyak ke buku Dibanding mainan In the end Jatuhnya tuh Jadi kayak misalnya Dulu-dulu Awal-awal mungkin Kayak Deli yang 6 tahun Deli yang sekarang 8 tahun ya 6, 5, 6 tahun 7 tahun lah Itu masih Mungkin ada ketertarikan Yang lain Yang lego atau apa Tapi sekarang tuh Junjunya 2 Sama Desi juga Kembalinya ke buku gitu Jatuhnya tertarik ke buku Mainannya juga buku Maksudnya buku Dijadiin mainan Dibikin apa lah Bikin rumah lah Bikin apa Jadinya mainan Karena ternyata Apalagi Dan menurutku Salah satu yang Tidak bisa dilupakan Dari kunci sukses Kami membuat Deli yang suka membaca Dan Desi suka banget membaca Adalah Pembatasan gadget ya Karena itu sumber Apa Sumber hiburan terbaik Bagi anak-anak For your information Kalau misalnya Anak-anak ditanya Milih gadget Atau buku Saya yakin mereka bakal Milih gadget Nah sekarang itu cenderung Kalau saya perhatikan Desi dan Deli yang Tontonan mereka pun Jadi gak berkualitas Maksudnya gak berkualitas Mereka gak nonton kartun lagi Desi masih nonton kartun Tapi Deli yang tuh Udah nonton yang Edisi saya Atau orang bikin rumah Dia udah gak tertarik lagi Sama yang Which I think Karena penyebabnya Kita batasi gadget itu Dan juga karena bacaan Menurutku Dia pengen tau apa Dia pengen tau apa Jadinya Karena dia Jadi gak bisa ngandalin kita Karena kita udah gak tau Banyak hal kan Sedangkan dia tau banyak hal Jadi pembatasan gadget itu Juga sangat penting Jadi pembiasaan tadi ya Sejak dini Itu gak mudah ibu-ibu Jadi misalnya Dan lebih susah Kalau dibentuk semakin tua Iya Jadi apalagi 7 tahun Wah masa-masa bandel Anak-anak gitu Bandel tanda kutip ya I didn't say they bandel Cuma maksudnya Masa mereka Memberhontak Semakin tua Semakin susah Untuk baca buku Dan semakin rumit Apalagi kalau misalnya Remaja gitu Jadi lebih-lebih ribet Menurut saya Tapi bisa Mungkin susah Tapi bisa Selama tadi Pembatasan gadgetnya ada Dan ini yang memang Sangat diperhatikan ya Karena mereka mau gak mau Mereka harus cari Something kan Something to do kan Nah kalau gak ada gadget Mereka mau apa Mau paling mainan Nah mainan 2-3 jam kan Mereka bosan Akhirnya Kalau gadget kan Banyak variasi tuh Mereka bisa duduk 24 jam aja bisa Pilihlah buku yang memang Mereka Suka Jadi gak usah dipaksa Baca buku-buku yang berat Jadi sesuai usianya Ibaratnya Jadi memang harus rajin-rajin Kalian gak tau Kalau saya sama saya tuh Rajin banget survei buku Karena kami dulu Saya kan suka Waktu kecil Tumbuhnya sama Wiro Sableng Saya suka banget Baca Wiro Sableng Semua novel Wiro Sableng Ketika saya kecil Itu ludus saya baca Jadi memang Kita gak tau referensi Yang ideal seperti apa Jadi kami banyak nanya Banyak nanya ke teman-teman Banyak survei Di internet sekarang Banyak banget informasi Nah itu kami lakukan Jadi memang Kenalkan buku yang mereka suka Kemudian Sesuai usia Kayak Diliang gitu Ternyata dia memang Lebih suka tulisan yang besar-besar dulu Sebelum tulisannya kecil-kecil Tulisan kecil-kecil dia bisa suka Tetapi asal Ceritanya menarik Kayak Harry Potter Misalnya Jadi memang It really depends Orang itu harus trial and error Gitu nyoba Jadi gak Gak asal Wah ini beruntung ya Kalian dapat anak yang suka baca Gak ada Kayaknya saya gak percaya Kalau ada anak yang Lahir beruntung Dia suka baca Tiba-tiba lahir dia suka baca Mungkin ada ketertarikan Keliterasi Tapi gak sampai Jadi kebiasaan Kalau orang tuanya Gak membentuk kebiasaan tersebut Itu ya Gambaran Nah ini nih Sebenarnya saya Bukan ingat Ternyata banyak sekali Pertanyaan yang Ditanyakan Ketika videonya Daisy Didisiplinkan Nah ini nih Sebenarnya cocok Ditanyakan ke istri saya Nah ada beberapa pertanyaan menarik nih Yang pertama adalah Nah kalau misalnya Anak-anak lagi tantrum Sambil banting-banting Pukul-pukul Itu gimana dong Apakah orang itu Harus ngalah Daripada mereka Melukai diri mereka sendiri Tidak Tidak Jawabanku adalah Tidak Tapi kita Melukai mereka Makanya kita disebelah mereka Gak boleh ditinggalin Mereka aman Jadi misalnya nih Mereka lagi banting-banting Di dinding Diangkat Dipindahkan ke tempat yang aman Atau dipindahkan Di tempat mereka dihukum Kalau mereka lagi disuruh Berdiri di satu tempat Gitu Dilakukan terus Dan kita harus Wajah tembok ya Gak boleh Gak boleh Marah Gak boleh ikutan marah Dan mukul Gak boleh ikutan tantrum Gak boleh ikutan tantrum Which is really hard Kalau Apa namanya Orang tua gak biasa Ya once in a while Sama kok Kita juga Kadang-kadang emosi Cuman gak sampai Berasap-asap Gak sampai dia lagi nangis Kita mukul Enggak Kalau dia lagi tantrum Kita mukul gak pernah kejadian sih Maksudnya Paling mereka sedih gitu Terus kita angkat Pindahin Tapi gak pernah melukai sih Karena emang Istri juga ngajarin Ngelola nangisnya ya kan Daisy tuh diajarin Cara ngelola nangis Aneh kan Ada metode Pengelolaan nangis Supaya anak-anak gak lose Which is my wife did that Butuh waktu loh Tapi Daisy dulu kan suka Kalau tantrum bisa lama banget PR parenting tuh kadang-kadang orang-orang gak sabar Dikirain Dikirain Betul Pukul-pukul mamanya Dia tuh masih pukul-pukul dulu Waktu umur berapa Satu setengah Satu tahun ke dua tahun kan Satu setengah dua tahun itu Sudah tinggal nangisnya doang yang lama Jadi berhasil ditaklukan bayangkan Tapi memang butuh waktu Butuh waktu gak boleh Cuman sekali dua kali Dan harus konsisten Itu yang paling susah Lebih kepada konsistensi Kadang kemudian kita ada Saudara datang Kita ban the rule gitu ya Oke lah gak apa-apa saudara datang Akhirnya dia tahu Kalau ada saudara itu It's okay Nah ini ada pertanyaan lanjutan Bagaimana kalau pas lagi ada keluarga datang ke rumah Ya itu Nah jawaban saya tetap sama Tetap harus konsisten Boleh lah Bukan ban sebenarnya Tapi kan ada batasan-batasan yang itu Belum bisa dikurangi Masih bisa dikurangi Misalkan jam tidur Kalau biasa di rumah Misalkan Jam sembilan atau sepuluh malam itu Kita Anak-anak harus tidur gitu kan Rul kita Tapi kalau lagi Mereka lagi Sleepover gitu Silahkan Kamu mau sampai jam dua belas malam Kadang jam satu malam kan Anak-anak itu It's okay gitu Tapi kalau tantrum Harus konsisten Kalau tantrum itu gak bisa Karena itu akan menjadi senjata mereka Anak-anak itu cerdas loh Itu jadi senjata mereka Bahwa kalau aku tantrum Orang tua akan ngasih apa yang aku kasih Yang aku mau Bisa jadi mereka pas tantrum Karena kebiasaan Keluarga datang mereka diam Mereka akan suka Ke rumah paman mereka gitu Pokoknya aku mau ke paman Untuk memiliki saya tahu Aku mau ke paman dulu gitu Pas dia lagi nangis Sangat mungkin Nah Ini kalau misalnya Ada Mbah Atau Ibu Yang apa namanya Luz sama anak Tapi kita keras What do you think? Ya memang kalau Tinggal sama orang tua tuh Ini ya Serba Salah juga ya Kadang memang Kita butuh Ada yang jagain anak kita Kalau orang tua bekerja Salah satunya Akhirnya anak-anak Diserahkan ke mbahnya Yang Rulenya terlalu Luz gitu Bisa jadi seperti itu Nah kalau kayak gini Saran saya ya Dibicarakan baik-baik Sama mbahnya Betul Kadang-kadang orang tua Enggak mau Harus dibicarakan Menurutku ya Kenapa ini Tapi bukan mengajari mereka ya Bukan mengajari mereka Itu yang mereka Enggak mau Ini kadang jadi masalah Apa namanya Masalah yang Berlarut-larut Menurut saya adalah Karena kita gak berani Komunikasi loh menurut saya Jadi banyak orang tuh kayak Sungkan Sungkan Sama orang tua Nah aku sama istri tuh Gak kayak gitu Bahkan sama papa saya Yang biasanya suka Ngatur-ngatur pun Itu saya berani Berkomunikasi Itu kan berarti Ada yang kurang tepat kan Karena kalau sungkan Sama orang tua tuh Ada hal yang perlu kita sungkan Ada hal yang tidak perlu kita sungkan Dan ini fundamental Menurut saya Apalagi interaksi sama mbah Itu sering gitu Kan jadinya kan Mempengaruhi kualitas parenting kita Sama orang tua Kadang-kadang kita sungkan Harusnya didiskusikan Dan jangan dulu diskusi Sekali dua kali Langsung menyerah Yang gak mungkin juga dong Nah kayak kita Gini udah tua Udah lebih dari 30 tahun Orang tuh kan susah berubah Di atas 40 tahun kan Jadi yang namanya Orang tua semakin keras gitu Ya wajar gitu Mungkin Sekali dua kali Tiga kali Berkali-kali Atau kita tunjukkan bukti Baru Baru orang tua Bahkan Bakalan nyadar gitu Dan Ya Menurut saya gitu sih Jangan sampai Protes gitu Gak mau lagi Gitu Ya bisa Bisa jadi Mbahnya protes itu Karena kita ngomongnya Juga gak baik juga Gitu kan Merasa Namanya orang tua tuh Gak mau Diguruin Pindah ke situ kali Cas Orang tua pasti merasa Mereka sudah makan Asam garamnya Kehidupan Sudah lama Kalau kita menggurui mereka Ya mereka gak suka Sama kan Kayak kita Dikasih tau Anak kita Mungkin Itu gak benar Caranya kayak gitu Mi Kadang kita merasa Aneh Kalian kamu baru hidup 8 tahun Sudah hidup sekian lama Kok kamu Gitu Tapi bisa jadi Memang caranya Mereka lebih efektif Gitu kan Ya itu sama Orang tua kita juga Merasa seperti itu Makanya ngomongnya juga Baik-baik Santai aja Gitu Oke Cukup Karena ternyata Memory rekaman Hopefully It's okay Kita akhiri Vlog kedua kami Nanti Kita akan bertemu Di Waktu yang lain Silahkan Memberikan komentar Di Forum manapun Di telegram Atau di komentar Instagram Maupun Youtube Sampai ketemu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye